Welcome to our channel Ini saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Ada beberapa poin-poin yang akan kita renungkan Pertama pada ayat 6 disana dikatakan Tuhan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita Ini perkataan dari perwira yang ada di Kapernaun kepada Yesus Ia melihat, ia mengetahui sebuah keadaan Saudaranya yang sedang mengalami sakit penyakit Kepedulian dari orang-orang sekitar sangat penting Karena dengan peduli, dengan mengalami, dengan melihat dan mengetahui Dengan ada rasa simpati, empati kepada orang-orang di sekitar kita Berarti hati nurani kita itu semakin tajam dan semakin terasah Seperti dalam kisah cerita seorang perwira Yang pada saat itu datang kepada Yesus Dia menyatakan bahwa ada hambanya yang sedang sakit Ia sampaikan itu kepada Yesus Dengan maksud supaya Yesus datang menolong dan menyembuhkan hambanya tersebut Sebuah rasa kepedulian yang amat luar biasa Di sekitar kita begitu banyak orang-orang yang mengalami sakit penyakit Mengalami berbagai permasalahan Ia butuh tangan-tangan lain yang memperhatikannya Selain itu juga pada ayat ke-8 Ayat ke-8 menyatakan bahwa Perwira itu menjawab kepada Yesus Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Sebuah perasaan ketidaklayakan dalam diri seseorang Itu sebuah tanda Ia rendah hati Dan mau mengakui segenap kekurangannya Dan memohon belas kasih Allah Ini adalah unsur yang penting juga Sebuah sikap merendahkan diri Agar dapat mengetuk pintu hati orang lain Ayat ke-10 Yesus melihat iman dari seorang perwira ini Begitu besar Sehingga Yesus menyatakan bahwa Aku berkata kepada Aku berkata kepadamu Sesungguhnya iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai Pada seorang pun di antara orang Israel Hanya dengan percaya Kepada sabda Tuhan Sepatah kata saja Maka hambanya itu akan sembuh Saudara terkasih di dalam Kristus Betapa pentingnya Kita mengenal sabda Allah Membaca sabda Allah yang adalah surat cinta Allah sendiri Sehingga kita mengenal dan tahu Apa yang Yesus sampaikan di dalam kehidupan kita Kita mengenal Kita tahu Dan kemudian ketika kita mengalami Segenap permasalahan Kita mengalami sebuah goncangan dalam kehidupan kita Kita ingat kata-kata Yesus Yang dapat meneguhkan kita Yang dapat menguatkan kita kembali Dalam sabdenya itu Tiga hal ini Kepedulian Kerendahan hati Dan iman yang besar Yang diajarkan Kitab Suci Pada hari ini Percaya Dalam percaya ada pengharapan Dan Dalam nama Tuhan Yesus Tidak akan pernah disiasiakan Orang yang datang kepadanya dengan segenap rendah hati Orang yang percaya Dan orang yang sungguh-sungguh Mau Menyerahkan Segenap apapun yang terjadi dalam hidupnya Pada penyertaan Tuhan Saudara terkasih di dalam Kristus Mari pada saat ini Kita mau menjadi berkat untuk orang lain Kita mengetahui Saudara-saudara kita yang di luar sana Yang mungkin Banyak mengalami masalah Dan kita mempunyai kemampuan untuk menolong mereka Mari hadir Untuk sesama Mari bawa juga mereka Kepada Yesus Doakan mereka Seandainya jika kita tidak mempunyai kemampuan Dalam hal materi untuk menolong mereka Banyak hal Cara untuk menolong orang lain Saudara terkasih Mari kita asah Hati norani kita Untuk banyak-banyak berbuat baik Semoga Tuhan Yesus Memberkati kita Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Jika kamu suka video ini Like dan share Kepada teman-teman seiman Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus Tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng Terima kasih Tuhan memberkati kita selalu Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih